KESAKSIAN DARI MANTAN KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA SELATAN YAKINI VERDI SAMBO IKUT MENGEKSEKUSI BRIGADIR NOFRIANSA YOSUA TERUNGKAP DARI KESAKSIAN MANTAN KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA SELATAN AKBP RITWAN SOPLANIT IA MEYAKINI BAHUA VERDI SAMBO TURUT MENEMBAK AJU DANNYA SENDIRI YANG TIDAK LAIN ADALAH BRIGADIR NOFRIANSA YOSUA HUTABARAT DEMIKIAN PENGAKUAN RITWAN YANG IA SAMPAIKAN HAL ITU SAAT BERSAKSI DALAM PERSIDANGAN KASUS TEWASNYA BRIGADIR J DENGAN TERDAKWA RIKARD ELIZER, ART QUAT, DAN RIKI RIZAL YANG DIGELAR DI PENGADELAN NEGRI JAKARTA SELATAN Pada awalnya, Ridwan menjelaskan bahwa dirinya turut menjadi korban kebohongan yang dirancang oleh mantan Kadif Propam tersebut Saat itu, Ferdi Sambo menceritakan kepadanya soal skenario yang dibuat mengenai klaim peristiwa tembak-menembak antara Brigadir Jade dengan berada Richard Eliezer Ridwan mengatakan bahkan saat menceritakan soal skenario itu, Ferdi Sambo sampai menepuk tembok sangat keras Tak hanya sampai di situ, mata Ferdi Sambo juga berkaca-kaca karena drama itu Ridwan merasa Ferdi Sambo berhasil membohonginya dengan cerita karangan tembak-menembak Setelah mendengar penjelasan itu, Hakim bertanya Sampai beberapa lama Ridwan mempercayai skenario Ferdi Sambo itu sebagai kebenaran Sampai dengan perjalanan proses pemeriksaan itu Sampai di polda metro juga masih sama Meyakini cerita sampai di bares krim masih sama Ungkap Ridwan Sampai sekarang masih sama? Tanya Hakim lagi Ridwan lalu sempat menjawab dengan ragu Kemudian Hakim menegaskan agar saksi tidak bersikap ragu Apakah masih meyakini skenario itu benar atau tidak? Yang benar menurut kamu? Kata Hakim Yang kami ikuti saat ini Yang masih kami ikuti bahwa memang terjadi ada Bukannya terjadi peristiwa tembak-menembak Tapi peristiwa Kalimat Ridwan kembali tertahan Hakim kembali meminta agar Ridwan tak ragu memberikan kesaksian Ia meminta Ridwan melanjutkan penjelasannya Kemudian Ridwan menjawab bahwa peristiwa sebenarnya adalah peristiwa Brigadir J yang ditembak Oleh siapa tertembak? Tanya Hakim Oleh berada E yang mulia Dan FS Ungkap Ridwan Mendengar jawaban itu Hakim kembali menegaskan pertanyaannya Oleh berada E dan FS Tanya Hakim Ia betul Jawab Ridwan Dalam kasus tewasnya Brigadir J tersebut melibatkan 5 terdakwa Yaitu Richard Eliezer Bribka RR Um Kuat Dan istri Sambo Putri Chandrawati Mereka didakwa melakukan pembunuhan berencana Dalam proses menghabisi nyawa Brigadir J Peristiwa pengeksekusian Yusua disebut terjadi akibat cerita sepihak dari istri Sambo Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pengeksekusian terhadap Yusua Yang melibatkan ketiga bawahannya Akhirnya Brigadir J tewas mengenaskan di rumah Dina Sambo Di kompleks Polri Duren 3 Insiden tersebut terjadi pada 8 Juli 2022 lalu Nah setelah mendengar pernyataan tersebut Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya